Untuk kamu yang berzodio Capricorn Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat Dan tentunya kamu juga selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu Atau hanya beberapa saja dari kamu disini Oke, untuk kamu Umum Disini akan ada banyak permasalahan ya Yang muncul Dan hubungan pertemanan kamu sedang terancam Karena adanya perbedaan pemahaman ya Antara kalian berdua Lebih baik segera selesaikan masalah tersebut Dengan hati yang lapang dan logis seperti itu Utarakan pendapat dari pandanganmu Semoga saja dia memahaminya ya Asmara untuk kamu yang single Disini Kamu memiliki Aura yang mungkin Sangat mempesona ya Dan Jangan pernah menurunkan Standar yang kamu miliki Hanya untuk orang yang Bahkan tidak menghargai Dan memahami Nilai yang kamu miliki Begitu Dan saat mencari pasangan Itu lebih baik Mencari yang bisa melihat nilai Yang kamu miliki Di dalam diri kamu Ya, wajar saja ya Jika kamu mematok Standar yang tinggi Dalam Mencari pasangan disini Dan Untuk kamu yang berpasangan Disini Kamu telah menjalani Hubungan yang cukup lama Dengan pasangan kamu Ya, walaupun Jarang terjadi Permasalahan Ataupun perdebatan Antara kalian Namun Hubungan kalian ini Berjalan di tempat Saja seperti itu Ya Tidak ada Perkembangan yang Signifikan Dalam hubungan kalian Bahkan Tanda-tanda Untuk mencapai Keseriusan pun Tidak ada Jadi Jangan anggap Remeh Hubungan kalian ini ya Karena Disini Ada kasih sayang Yang besar ya Jadi Cobalah untuk Memahami Apa yang Pasangan kamu Inginkan dari kamu Seperti itu Dan Untuk karir kamu Ini Mungkin Akan terjadi ya Di Bulan ini Yang penuh Dengan kesibukan Akan ada Beragam Konflik Yang terjadi Dalam Lingkup Pekerjaan Dimulai dari Tidak kompaknya Kerjasama Antara Tim Hingga Atasan kamu Yang selalu mencari Kesalahan kamu Disini Bahkan Hal kecil Sekalipun Ya Jadi Jagalah Kestabilan mental Kamu Dalam menghadapinya Saat ini ya Dan Untuk Keuangan kamu Setelah Menunggu Lama Akhirnya Kamu mendapat Honor Pertama kamu Disini Pemasukan Yang kamu Dapatkan Ini Terbilang Lumayan Besar Dan Cukup Untuk Menutupi Kebutuhan Kebutuhan Atau Cicilan Cicilan Kamu Disini Jadi Tetaplah Menjaga Kestabilan Keuangan Keuangan Kamu Dengan Tidak Terlalu Boros Oke Sampai Disini Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Kamu Terima Subtih